Hai sebelum dilanjut ke videonya ini adalah foto-foto ruang tamu aku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo mam halo bum halo semuanya gimana nih kabarnya hari ini untuk yang baru hadir di channel aku aku ucapkan selamat datang ya dan salam kenal tentunya dari aku Bunda Saima untuk ukuran ruang tamu aku ini ya lumayan ya setelah di renovasi jadi ukurannya itu empat kali tiga ya teman-teman nah seperti ini gambarannya nah disini ada ruang TV menyatu dengan ruang tamu sengaja biar apa namanya lebih luas lagi aku nggak pakaiin penyekat nah disamping TV itu ada airbag atau rak ya rak tingkat disitu juga ada meja apa fungsinya untuk naruh bunga-bunga foto atau hiasan yang lain ya untuk teman-temanku yang sudah setia yang selalu menonton video aku dan yang baru hadir eh terima kasih ya tanpa kalian tidak mungkin channel aku berada sampai saat ini ya dan sekali lagi untuk yang hadir jangan lupa seperti biasa ya di like comment share subscribe dan tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya tuh maaf ya teman-teman suara aku agak sember nih hari ini nih cuacanya lagi kurang baik juga sih untuk semuanya aku ucapkan selamat menjalankan aktivitasnya masing-masing ya dan tentunya untuk bunda-bunda nih kegiatannya hari ini lagi apa ya Nah itu ada taplak putih ya aku pakaiin dan diatasnya aku kasih bunga juga nata plaknya itu motifnya kayak palm kayak gitu ya Nah seperti ini apa namanya di tengahnya di tengahnya aku kasih bunga wall dekor Nah seperti biasa di atas juga ada foto keluarga kecil aku nah yang paling atas itu ada foto safira ya sama sekalian ada tas bunga juga nah sekarang dilanjut ya Nah di pojok ini aku kasih pot tinggi juga ya ukurannya tuh kalau nggak salah itu 70 nah sekalian kordennya aku kasih warna putih juga ya sekalian tali kordennya juga aku samain nama apa namanya bunganya tuh warna coklat natural Nah untuk tirainya itu aku warna hitam yang nggak pakai apa namanya pitras kayak gitu aku pakainya tirai benang aja untuk yang sudah menonton video aku atau yang sudah klik video aku semoga digampangkan segala urusannya ya dan tentunya dimudahkan segala rezekinya untuk pot dan bunga apa sih itu namanya aku lupa Nah itu aku beli di Lajada kalau untuk tali kordennya ini aku beli di Sopi Nah untuk kordennya juga aku beli di Lajada aku sih sering belanjanya di Lajada aja ya kalau itu online nya yang murah-murah sih nah kalau untuk tirai benangnya itu aku belinya di informa ya untuk pintu rumahku juga aku catnya itu warna hitam jadi biar hitam putih sama kordennya jadi lebih minimalis kayak gitu aku sengaja tuh nyari kordennya yang warna-warna cerah kan karena pintunya juga kan udah gelap jadi aku kasih warna putih jadi kelihatan cerah Hai nah dindingnya itu aku kasihin wallpaper warna abu muda ya dan motif bunganya juga tubuh nah ini ada awal dekor sengaja aku taruh di atas sofa ya ada sofa bed nah sampingnya juga ada cermin aku cari warna putih nah karena aku emang suka pencipta warna putih nah disampingnya juga ada wall dekor itu kiri-kanan itu aku pakaiinnya sama ya jadi biar serasi biar serasi aja sengaja aku pilih yang warna putih juga lanjut ke bawah ya Nah ini aku sofa bednya ini warnanya biru-biru apa ya aku beli di informa Nah itu bantal sopanya juga aku beli di lajada sarung bantalnya juga di lajada hampir semua barang-barang yang aku beli itu aku suka onlinenya di lajada aja nah ini samping apa di depannya juga ada copy table aku juga belinya di lajada itu bunga juga sama nah untuk karpetnya juga aku pilih warna hitam dengan corak putih gitu aku aku juga belinya di lajada ya untuk bundanya kalau suka belanja atau online untuk keperluan rumah sukanya belanjanya lebih enak online apa langsung beli ya maksud aku offline gitu lebih enakan yang mana kayak gitu Nah untuk di depan TV aku kasih karpet bulu ya karena Sapira suka tiduran disitu nah seperti ini tampilannya ya teman-temannya bunda-bunda dan untuk semuanya ruang tamu aku ini seperti ini ya lumayan luas juga sih untuk pencahayaannya kalau kurang bagus maaf ya ya karena emang kadang suka agak gelap kadang yang terang kayak gitu untuk semuanya yang sudah menonton video aku jangan pernah bosan ya untuk selalu hadir di YouTube aku karena ini pencahayaannya dari luar jadi eh aku videonya itu jadi agak gelap sedikit ya ya untuk ruang tamu aku semoga menjadi inspirasi buat kalian semua ya yang tentunya yang mau mendekor rumahnya temboknya atau yang lagi renov yang mau samaan kayak aku Nah itu bun teman-teman temboknya itu juga tuh aku kasih wallpaper tuh hampir semua tembok aku pakai in wallpaper ya karena temboknya itu udah lumayan dan retak-retak aku tuh nempatin rumah ini udah hampir kurang lebih tuh 20 tahun jadi wajar lah makanya mendingan aku tutup pakai wallpaper aja jadi biar kelihatan retak-retak-retaknya itu tuh nggak nggak kelihatan banget untuk rumahku itu tipe 36x72 ya perumahannya udah lama waktu itu juga cicilannya masih murah nggak kayak sekarang perumahan sekarang itu cicilannya Masya Allah lumayan juga ya oh iya untuk cerminnya itu aku kan beli apa beli online jadi pas pengiriman itu pas nyampe aku buka itu udah udah retak jadi belum sempet aku ganti tapi enggak begitu kelihatan sih hai 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 kalau agak gelap lagi maaf ya teman-teman pencahayaannya kurang bagus untuk teman-temanku yang sudah menonton video aku sampai akhir aku ucapkan terima kasih banyak ya dan sampai jumpa di video aku selanjutnya bye bye hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati